Intro UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan menggelar musikalisasi puisi dengan menampilkan Sanggar Arjuna Singakarsa dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan dalam rangkaian program ragam pesona budaya banjar tahun 2022 ini digelar di gedung Balai Rungsari Taman Budaya, Jalan Hasan Basri Banjar Masin Utara malam selasa 30 Mei 2022. UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan menggelar musikalisasi puisi dengan menampilkan Sanggar Arjuna Singakarsa dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan dalam rangkaian program ragam pesona budaya banjar tahun 2022 ini digelar di gedung Balai Rungsari Taman Budaya, Jalan Hasan Basri Banjar Masin Utara malam selasa 30 Mei 2022. Terima kasih telah menonton! Pernah sehat Sanggar Arjuna Singakarsa Hulu Sungai Selatan Irwansa, WT Akuni Prima TV usai pergelaran memudahkan dalam pergelaran musikalisasi puisi ada 3 buah karya puisi yang ditampilkan yaitu Roma atau Paris karya Darmansa Jauhidi, Mamang Sang Sangga Banua karya Hardiansa Ismail, Wan Pertanda karya Burhanuddin Subli. Ketiga puisi ini menurut Irwansa menggambarkan tentang keindahan alam yang dimiliki Kabupaten Hulu Sungai Selatan, keadaannya obyek wisata alamnya namun digambarkan pula adanya keluhan warga, suku pedalaman dikerenakan rusaknya alam akibat eksploitasi. Pesan yang ingin disampaikan melalui musikalisasi puisi ini ujian Irwansa adalah mengajak bersama-sama warga di benua ini untuk menjaga keindahan alam yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar bisa terjaga keasriannya. Memang masih banyak, alamnya ini masih asri, banyak asri, memang ada kadang sedikit sentuhan-sentuhan nakal dari jasa, ya Allah. Nah, kadang ada para pebisnis-pebisnis mungkin, ya Allah. Jadi, sedikitnya masih ada pro kontra lah soal itu. Kan jelas, kita dari Hulu Sungai ini mengharapkan itu tetap dijaga keasriannya, kealamiannya, naturalismenya, karena alam kita ini begitu kaya dengan keindahan-keindahan, ya Allah. Nah, itu aja pang, jadi jangan sampai hilang lah kelestarian alam itu. Irwansa mengucapkan terima kasihnya pada UPTD Teman Budaya Kalimantan Selatan yang telah memberikan kesempatan pada sanggar Arjuna Singakarsa, telah memberikan ruang untuk menampilkan hasil karyanya agar bisa diapresiasi secara luas oleh warga di Banua.